Hai bunda hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel aku Terima kasih buat kalian yang udah mengklik video ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Bunyiin juga lonceng notifikasinya Agar kalian dapat notifikasi setiap kali aku update video-video terbarunya Dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya Terima kasih ya teman-teman Nah di video kali ini aku mau ngebagiin lagi aktivitas aku Aktivitas kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya Yang berkegiatan gini-gini aja ya teman-teman Semoga kalian semua gak bosen buat nontonin video-video aku Nah dan ini ya teman-teman Di awal-awal ini tuh bapak lagi pasang penutup gitu Di tempat kalian apa sih namanya Aku gak tau ya teman-teman namanya apa Aku sih bilangnya penutup gitu Top katanya Kalau gak salah ya teman-teman Jadi kalau misalkan salah mohon maaf Ini tuh kemarin tuh rusak ya teman-teman Emang udah agak lapuk mungkin gitu Jadi copot Nah dan ini lagi diganti lagi Lagi dipasang lagi yang baru Sama bapak Kenapa gak nyuruh orang lain Karena bapak sendiri juga bisa ya teman-teman Makanya tuh kalau misalkan Emang mau ngebangun Atau mau nge-rehab Biasanya sih Bapak aja gitu Karena bapak juga Bisa gitu Dan itu dibantuin juga sama mama Kata mama yaudah Mama aja yang pegangin Yaudah so kamu kalau mau bikin konten Katanya Gapapa videoin aja gitu Dan mohon maaf ya teman-teman Kalau bapak aku gak pake baju Karena katanya gerah gitu Ya sedikit-sedikit mempercantik rumah ya teman-teman Kebetulan kan mau lebaran juga Jadi dirapih-rapihin sedikit Walaupun rumahnya tuh gak bagus-bagus Yang penting rapih Nah dan oke lanjut lagi Setelah tadi bapak Pasangin si top atau penutupnya gitu Ini aku mau lanjut ya teman-teman Tadi tuh aku kedatangan paket Ini tuh aku pesen keran angsa Sebenernya kan kemarin udah ya teman-teman Aku udah punya keran angsa kayak gini Dan warnanya juga sama kayak gini Yang bedanya itu Cuman buat puterannya kayak gitu Buka tutupnya Kalau misalkan yang ini kan di Apa sih namanya Kayak keran biasanya Dan kalau yang pertama tuh yang diputer kayak gitu Dan kenapa aku beli lagi Karena keran yang kemarin itu bocor ya teman-teman Buat penutupnya itu udah doll Gak tau kenapa Rusak lah mungkin intinya Makanya ini aku beli lagi Dan itu juga harganya gak mahal-mahal banget ya teman-teman Harganya cuma 17 ribuan aja Dan itu udah gratis ongkir Alhamdulillah aku dapet gratis ongkir Nah dan oke lanjut lagi ke videonya Disini aku lanjut ya teman-teman Mau bongkar belanjaan aku Belanjaan mingguan Minggu terakhir di bulan April ya teman-teman Mungkin besok-besok aku Mau belanjanya lain gitu Maksudnya ini tuh untuk stok minggu terakhir ini aja gitu Maksudnya untuk bulan Mei gitu Aku belum-belum ngebudget lagi Ini aku belanja terakhir di bulan April ya teman-teman Dan belanjaannya juga gak terlalu banyak sih Karena aku kan sendiri Pak suami masih kerja Jadi aku belanja secukupnya aja Yang dibutuhkannya aja gitu Nah dan oke buat bunda-bunda Momi-momi dan teman-teman semua Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat selalu Baik-baik saja Dimanapun kalian berada ya Dan tetap ciga kesehatan ya teman-teman Gimana menjalankan ibadah puasanya Masih tetap semangat Masih tetap rajin Udah ada yang bolong apa belum Pasti kalau misalkan Ibu rumah tangga tuh Ada aja ya teman-teman Halangannya Jarang banget yang full sebulan Buat ibu rumah tangga puasanya ya teman-teman Tapi semoga kalian tetap semangat Selalu diberikan kesehatan Dalam menjalankan aktivitasnya Dan sebelumnya aku mau ucapin banyak-banyak Terima kasih buat kalian yang udah mengklik video ini Udah mau nontonin video aku Video vlog sederhana Karena kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman Dan kegiatannya tiada lintir ya Bukannya gitu-gitu aja Tidak ada kegiatan yang diulang-ulang aja Dan itu kegiatan bener-bener yang aku lakuin di rumah ya teman-teman Tidak dibuat-buatkah gitu Pokoknya ini real yang aku kerjain di rumah Ya pokoknya aku ucapin banyak-banyak terima kasih Buat kalian semua yang udah selalu mendukung channel aku Memberikan like komennya juga Yang udah bantu semangatin aku Biar lebih rajin lagi Aku ucapin banyak-banyak terima kasih Aku gak bisa sebutin satu per satu Semoga doa terbaik juga buat kalian semua Pokoknya aku banyak-banyak ucapin terima kasih ya teman-teman Buat kalian yang punya channel maupun yang gak punya channel Nah dan oke lanjut lagi ke videonya ya teman-teman Setelah tadi aku unboxing protein hewani Dan sayurannya juga Disini aku gak beli banyak sedikit aja Dan ini udah aku keluar-keluarin Dan tadi juga aku ada beli tepung terigu Bumbu racik sama lada Itu tuh kekurangan ya teman-teman Karena kalian tau sendiri Kalau misalkan bulan ramadhan Pasti untuk pertepung-tepungan itu boros banget Dan aku juga sih kalau untuk bebikinan Kayak gorengan-gorengan kayak gitu Aku tuh lebih baik bikin ya teman-teman Dibandingkan beli di luar gitu Nah dan untuk protein hewannya juga Aku cuman beli telur, ayam, paha ayam Kerang sama udang aja Emang gak terlalu banyak sih teman-teman Nah dan untuk sayurannya Aku beli sayur sop Aku beli sayur asem Aku beli blokoli Dan aku juga tadi beli terong ya teman-teman Gak lupa juga aku beli bawang merah Bawang putih kayak gitu Dan aku juga tadi ada beli bakso gitu ya teman-teman Beli jagung Biasanya sih aku suka bikin bakwan jagung gitu Itu tuh suka banget Favorit aku banget ya teman-teman Suka bikin bakwan jagung gitu Menurut aku sih itu bakwan kesukaan aku banget Kalau enggak aku bikin gehu gitu ya Tahu isi gitu teman-teman Nah gimana nih buat bunda-bunda Mami-mami dan teman-teman semuanya Bentar lagi kan Menjelang lebaran ya teman-teman Udah gak berasa banget Perasaan baru aja kemarin Kita memasuki bulan suci ramadhan Ini udah mau di penghujung ramadhan aja Gak terasa banget lah pokoknya Gimana persiapannya Ada beberapa Aku juga liat Vlog bunda-bunda Dan momi-momi Udah pada Stock Itu ya teman-teman Barang-barang Atau Kue-kue lebaran juga Ada yang lagi Bebikinan kayak gitu Alhamdulillah banget ya teman-teman Udah pada nyetok Aku sih Belum nyetok apapun ya teman-teman Karena gak tau sih Rencananya aku mau beli aja Untuk kue-kuenya Gak bakal aku bikin gitu Pengen sih bikin Tapi aku belum punya openannya Itu kendala aku ya teman-teman Dan aku juga Belum mahir banget Buat bikin Kue-kue kering lebaran gitu Sebenernya sih Kemarin rencana mau bikin gitu Tapi dipikir-pikir lagi Daripada nanti gagal Yaudah aku mengurungkan niat aja ya teman-teman Buat gak bikin aja gitu Mungkin Aku bakal beli aja Untuk beberapa kue Gak terlalu banyak juga sih gitu Ya secukupnya aja lah pokoknya Nah dan kemarin juga Aku tuh sempet lihat juga ya Vlognya bunda-bunda Dan momi-momi ada yang udah pada unboxing Dan persiapan juga Untuk baju lebarannya gitu Alhamdulillah ya mom Seneng juga ngeliatnya gitu Ih udah gak sabar ya Mau lebaran kayak gitu Nah dan oke lanjut aja ya teman-teman Ke videonya Sampai lupa nih Disini aku mau langsung aja Aku mau masuk-masukin ke seafood kontenernya Masing-masing Biar lebih rapi Lebih tertata lagi ya teman-teman Jadi nanti kalau misalkan pas mau masak Jadi tinggal masak-masak aja Nah dan ini ya teman-teman Udah aku masuk-masukin ke seafood kontenernya masing-masing Udah aku bersih-bersihin juga Udah aku tata-tatain juga Alhamdulillah ya teman-teman Walaupun gak banyak Setidaknya punya stok untuk berbuka dan menu sahur gitu Nah yaudah teman-teman Mungkin segitu aja ya video aku kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Mohon maaf masih ada kesalahan kekurangan dalam aku mengedit video Aku ucapin aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching and Bye